Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Najihah Syafiq Terisenaga Umur saya 10 tahun, saya bersekolah di Miss Al-Fikri Saya duduk di kelas 4 Saya akan menceritakan kisah singkat pahlawanku Pangeran Bonoboro Nama asli Pangeran Bonoboro adalah Raden Masontawiryo Beliau adalah anak dari Sultan Hamungku Buwono ketiga Pangeran Bonoboro lahir pada tanggal 11 November 1785 di Yogyakarta Perlawanan Pangeran Bonoboro dimulai ketika Ia dengan beraninya mencabut tiang-tiang pancang pembangunan jalan yang dibuat oleh Belanda Akhirnya, Belanda dibantu oleh Patih dan Nurujo menyerang kediaman Pangeran Bonoboro Maka, saat itu berkobarlah perang besar yang disebut Perang Jawa Atau Perang di Bonoboro tahun 1825-1830 Belanda kesulitan untuk mengalahkan Pangeran di Bonoboro Karena Pangeran di Bonoboro menggunakan taksi kirlia Yang dibantu oleh Kiai Mojo Surakarta dan teman lainnya Mereka memberikan perlawanan hebat kepada Belanda Cara yang digunakan Belanda untuk menangkap Pangeran di Bonoboro mengalami kegagalan Kemudian, Belanda menggunakan siasat licik Yaitu berpura-pura berunding Dan berjanji akan menjaga keselamatannya Namun, Belanda ingkar janji dan menangkap Pangeran di Bonoboro Tempatnya tanggal 28 Maret 1830 Kemudian, Pangeran di Bonoboro dibuang ke Manado Dan tempatnya di Banteng, Amsterdam Empat tahun kemudian dipindahkan ke Banteng, Rotterdam Di Makassar hingga wafatnya di tanggal 8 Januari 1855 Dan dimakamkan di kampung Malayu, Makassar Demikian cerita singkat tentang pahlawan Pangeran di Bonoboro Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Horas, horas, horas